Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you are always fine and healthy Today we are going to learn lesson 15 Pelajaran ke-15 We are playing in the playground Kami sedang bermain di tempat bermain atau di taman bermain You will learn things in a playground Benda-benda di taman bermain Asking about activities Bertanya tentang kegiatan-kegiatan Lalu ada beberapa kosa kata Playing, bermain Playground, tempat bermain Things, benda-benda Asking, bertanya Activities, kegiatan Kegiatan-kegiatan Karena ini jama ya, activities Kalau activity, kegiatan Lalu bagian A What are we doing? Apa yang sedang kita lakukan? We are playing in the playground Kita sedang bermain di tempat bermain We play on many things Kita atau kami memainkan banyak benda-benda I love the swing very much Aku sangat suka ayunan Juki loves the slide Juki suka seluncuran atau perosotan And Mamat loves the seesaw Dan Mamat suka jungkat-jungkit Bagian B-nya I love the playground Aku suka tempat bermain I can play on the seesaw Aku bisa memainkan Jungkat-jungkit I can play on the swings Aku bisa bermain Ayunan I can play on the merry-go-round Aku bisa bermain Kami diputar I love everything in the playground Aku suka semua yang ada di taman bermain There is a bench Ada sebuah bangku There is a fountain Ada sebuah air mancur There are many trees Ada banyak pepohonan Bagian D Ini ada dialog ya Antara Juki dan Mr. Badrun Ayahnya si Juki Let's read together I'm scared playing on the monkey bars, Dad Aku takut Main tiang gelantungan, Ayah Are you sure? Apakah kamu yakin? Yes, I'm sure Iya, aku yakin Why? Kenapa? They look so high Tiang gelantungan itu terlihat sangat tinggi It's okay, Juki Gak masalah, Juki I will teach you Ayah akan mengajarkan kamu Okay, Dad Lalu I Nah, di sini ada beberapa permainan yang biasa ada di taman bermain Monkey bars Swing Merry-go-round Seesaw Dumb climber Ini panjat kubah Sandbox Kotak pasir Hopscotch Engklek Slide Sudah tadi ya slide Selanjutnya Di sini bagian F Kamu diminta memberi tanda checklist Jika kamu suka bermain di taman bermain Ini yang di checklist Kalau tidak suka Yang di checklist kalimat ini Kalau suka yang di checklist kalimatnya I like playing in the playground Aku suka bermain di taman bermain atau tempat bermain Kalimat yang satunya I don't like playing in the playground Aku tidak suka bermain di tempat bermain Nah, bagian G ini tugas kamu ya Tugasnya seperti biasa Harus dikumpulkan ya Whatsapp Bagian G Write the name of each type of playground equipment Tuliskan nama-nama Benda-benda atau jenis-jenis permainan Yang biasa ada di taman bermain Oke, satu sampai enam Lalu bagian H Ini tentang kegiatan-kegiatan Yang biasa dilakukan pada hari minggu Kita baca dulu dialectnya Hai Mamat What do you usually do on a Sunday? Apa yang biasa kamu lakukan pada hari minggu? Oke, let's see Mari kita lihat My activities are Kegiatan-kegiatanku adalah Nah, ini kegiatan sih Mamat pada hari minggu My activities on a Sunday Kegiatan-kegiatanku pada hari minggu In the morning Pada pagi hari Take a bath Mandi Perform fajr Sholat subuh Have breakfast Sarapan Joke with my family Lari-lari santai dengan keluarga ku Jogging ya Take a bath lagi Mandi lagi Lalu in the afternoon Pada siang hari Have lunch Makan siang Perform zuhur Sholat zuhur Play in the playground Bermain di Taman bermain Take a bath Mandi Perform asar Sholat asar In the evening Pada malam hari Perform maghrib Sholat maghrib Read the Quran Membaca Quran Perform isya Ini kurang huruf R ya Perform Sholat isya Read a book Membaca buku And then Sleep Tidur Nah selanjutnya ini Kata-kata Atau kalimat-kalimat Yang bisa digunakan Untuk Menanyakan kegiatan Yang sedang dilakukan Atau yang akan dilakukan oleh Teman kita Oleh orang lain Yang pertama What is your activity On a Monday? Apa saja kegiatanmu Pada hari Senin? What do you do On a Monday? Apa yang kamu lakukan Pada hari Senin? What is your plan On Monday? Apa rencanamu Pada hari Senin? What will you do On Monday? Apa yang akan Kamu lakukan Pada hari Senin? What activity Will you do On Monday? Kegiatan apa Yang akan kamu lakukan Pada hari Senin? What activity Do you usually do On Mondays? Kegiatan apa Yang biasa Kamu lakukan Pada setiap hari Senin? Kalau kamu mau bertanya Bentuk pertanyaannya Seperti ini Selanjutnya bagian G Practice the dialogue With your friend Practice the dialogue Coba kita baca Sama-sama What is your plan On Sunday? Apa rencanamu Pada hari Minggu? Let's play In the playground Mari kita bermain Di taman bermain I'm sorry Maaf But I can't Aku gak bisa nih I have to clean My house With my family Aku harus Membersihkan rumah Dengan keluarga How about In the afternoon? Bagaimana Kalau siang hari? I'm sorry Maaf But I will visit My aunt Tapi aku harus Mengunjungi bibiku Atau tanteku How about In the evening? Bagaimana Kalau malam hari? Atau sore hari? I can't Aku gak bisa I have to do My homework Aku harus Mengerjakan PRku Oh no Oh tidak You're very busy Cuki Kamu Sibuk banget Cuki Kamu sangat sibuk Cuki I'm sorry Udin Maaf Udin Nah Cuki Kecil-kecil Udah sibuk Lalu kita lanjut Bagian K Ini sama Seperti tadi Kalimat yang kita gunakan Untuk menanyakan Kegiatan Tinggal dibaca aja Nah seperti itu Lalu bagian L Ini tugas kamu lagi ya Tugas yang kedua Memberi nama Mainan-mainan Atau benda-benda Yang ditunjukkan Tanda panah Nah cuma dua itu tugasnya ya Tapi kita Pembahasannya ada satu lagi Halaman Terakhirnya Halaman 126 Di lesson 15 ini Bagian M Fill in the blanks With the words In the boxes Kita diminta melengkapi Kalimat ini Dengan kata-kata Yang ada di dalam kotak Yang pertama What do you usually do Jawabannya B On Sundays What do you usually do on Sundays I usually play in the playground Number two What do you do on Mondays Jawabannya A Lalu I go to school on Mondays Aku pergi ke sekolah Pada hari Senin Pada setiap hari Senin Jawabannya B Oke Sampai disini Mudah-mudahan dapat dipahami Thank you for your attention Tolong dikerjakan tugasnya Ditunggu tugasnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tune Sir Time Wabarakatuh 20